Alasan Hiuraksasa Megalodon mungkin masih hidup sampai sekarang Berbicara soal hewan kurba, maka biasanya T-Rex akan langsung terbayang di kepala kita Tidak mengherankan memang, lantaran hewan yang satu ini sungguh luar biasa Dan jika di darat yang terkenal adalah T-Rex, maka untuk lautan adalah Megalodon Semua orang pasti tahu tentang makhluk yang satu ini Di samping itu, hewan ini juga sering difilmkan Megalodon memang luar biasa, tidak hanya eksistensinya sebagai penguasa tertinggi di lautan pada masanya Tetapi juga bentuk fisiknya Hewan yang satu ini dikatakan bisa mencapai 20 meter Berkali-kali lipat dari ukuran hiu putih besar, apalagi manusia Sesepuh para hiu tersebut dikatakan sudah punah Walaupun sebagian beranggapan jika sang hewan kurba ini sesungguhnya masih eksis hingga sekarang Ada beberapa alasan yang mendukung teori keberadaan Megalodon di masa sekarang Simak ulasan selengkapnya berikut Lautan yang amat luas menjadi tempat bersembunyi Lautan adalah bagian dari bumi yang tidak semua terjelajahi Bahkan dikatakan bahwa tidak sampai 20% dari lautan berhasil diungkap semua Karena sebagian besar lautan masih misteri Bisa saja ternyata Megalodon bersembunyi di tempat-tempat yang sebelumnya belum dijangkau manusia Salah satu tempat di lautan yang sering dikaitkan sebagai tempat persembunyian Megalodon adalah Palung Mariana Wilayah yang dekat dengan Jepang ini adalah salah satu tempat terdalam di dunia Dimana tidak semua yang disitu berhasil didentifikasi Sehingga manusia juga kesulitan luar biasa untuk mencapainya Kemampuan Mereka Luar Biasa Di zamannya Megalodon adalah predator yang paling atas di lautan Ia bisa memburu hampir semua makhluk yang ada di lautan Termasuk paus ataupun lumba-lumba purba Tidak mengherankan kenapa si hiu besar ini menjadi pemuncak rantai makanan Dan hal tersebut tidak lain karena desain fisiknya yang luar biasa Tidak hanya dibekali dengan tubuh yang amat besar Kemampuannya di air juga tidak terbantahkan Lantaran kemampuannya yang hebat Bisa jadi Megalodon masih hidup Dan pemangsa tertinggi ini tidak akan semudah itu punah Misalnya seperti bencana pun Sidangnya mereka masih bisa berkelit dengan mengandalkan kemampuan manuver yang hebat Beberapa saksi penglihatan tentang Megalodon Megalodon merupakan ikan hiu raksasa yang memiliki panjang antara 14 sampai 18 meter Dengan gigi runcing berdiameter 120 mm dan diperkirakan hidup sekitar 28 sampai 1,5 juta tahun yang lalu Nama Megalodon pertama kali muncul setelah seorang pakar dari Swiss bernama Louis Agassiz Berhasil mengidentifikasinya pada tahun 1835 Dan nama latin hewan ini adalah Carcarodon Megalodon Yang berarti monster hiu Isu yang tersebar, meski hiu ini belum pernah ditemukan dalam keadaan hidup Banyak di antara kalangan ilmuwan berpendapat bahwa hiu ini masih hidup Dan termasuk fosil hidup Meskipun dikatakan sudah punah Namun sebagian orang percaya jika Megalodon sesungguhnya masih hidup sampai sekarang Alasannya selain menimbang beberapa faktor tersebut Juga beberapa bukti penglihatan dari hewan pemburu terhebat di lautan ini Misalnya tentang laporan seorang pelaut di tahun 1918 Yang mengaku jaringnya dimakan oleh hiu raksasa Ada juga seorang yang mengklaim melihat hewan ini di pesisir pantai Perancis Kemudian ada juga sebuah rakaman pada salah satu kegiatan penyelaman di Palung Mariana Dimana ketika itu terlihat penampakan sang Megalodon Pada tahun 2015 keberadanya terekam robot pembawa kamera yang tenggelamkan di Palung Mariana Palung terdalam di dunia yang terletak di Samudera Pasifik Dan di awal tahun 2016 ada juga rekaman video yang menunjukkan penampakan hiu Megalodon di Laut Jepang Hewan-hewan seangkatannya yang masih hidup Alasan lain kenapa Megalodon mungkin masih mengarungi lautan adalah eksistensi hewan-hewan purba yang masih hidup sampai sekarang Salah satunya misalnya ikan kulakan Ikan yang satu ini dikatakan sangat tua bahkan diklaim jika pendahulunya sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu Penemuannya di abad 19 pun membuat gempar masyarakat dunia Lantaran ia sempat dikira punah sejak lama Jika ikan kulakan yang berasal dari jutaan tahun yang lalu bisa eksistensi sampai sekarang Maka bukan tidak mungkin jika Megalodon juga mengalami hal yang serupa Kulakan juga awalnya dikira punah tapi ternyata ia masih eksis Menurut data berbagai sumber, kulakan diartikan sebagai duri yang berongga Berdasarkan kata Yunani yaitu kolia yaitu berongga dan akantos atau duri Ini menunjuk pada fisiknya yang berduri pada sirip yang berongga Ikan kulakan adalah ikan yang berasal dari sebuah cabang evolusi tertua yang masih hidup dari ikan berahang Diperkirakan sudah punah sejak akhir masa Kretasius 65 juta tahun yang lalu Dan sampai sebuah spesimen ditemukan di timur Afrika Selatan di perairan sungai Kalumna tahun 1938 Namun sejak itu ikan kulakan ditemukan di Komoro, perairan Pulau Manado Tua di Sulawesi, Kenya, Tanzania, Mozambik, Madagaskar, dan Taman Laut San Lucia di Afrika Selatan Dan di Indonesia sendiri, khususnya di sekitar Manado, spesies ini oleh masyarakat lokal dinamai Ikan Raja Laut Dan sampai saat ini, telah ada dua spesies hidup kulakan yang ditemukan Yaitu kulakan Komoro, Latimeria kalumnae, dan kulakan Sulawesi, Latimeria menadoensis Dan selain ikan purba tersebut, ada Hiyumegamos yang ternyata umurnya juga sangat tua tapi masih eksis sampai sekarang Fosil merupakan saksi bagaimana sejarah dibentuk Terdapat peninggalan juga makhluk hidup di masa purba yang identifikasi sebagai fosil Ada pun berapa hewan purba yang telah mengalami banyak perubahan dari nenek moyangnya Namun ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuknya hingga sekarang Mungkin beberapa temuan hewan purba di laut memiliki bentuk hingga tampilan yang menyeramkan Bahkan disinyalir ukurannya pun juga raksasa dengan kekuatan melindungi diri yang kuat Itulah beberapa alasan kenapa Hiyumegalodon mungkin masih hidup sampai sekarang Bagaimana berumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah Sebenarnya masih banyak hal yang belum belakang kita bahas Tetap menerima video selanjutnya memkan tombol subscribe dan klik ekon lonceng berada di sebelahnya Terima kasih telah menonton hingga akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!